Kapsul Ramadan Ham Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Saya Sadan Agung dan Dalam acara Kapsul Ramadan Alhamdulillah Dan seperti biasa Kita akan membicarakan Mengenai Fenomena-fenomena di masyarakat Terus bagaimana Hukum dan pandangan Dari sudut pandang Islam Dan tidak tupa Kita tetap menjaga protokol kesehatan Ada masker Jaga jarak Ada juga Mencuci tangan Kemudian seluruh tim disini juga sudah di Swap terlebih dahulu sebelum kita melakukan syuting Insya Allah aman Nah topik kita pada episode kali ini Adalah Adab berpakaian Bagi seorang muslim Oke Menarik Ini Saya ini punya teman Banyak juga nih teman saya Dari kemarin-kemarin Sudah ngobrolin teman Terus Biasanya orang yang bilang Saya punya teman Kemudian ceritanya itu jelek Biasanya dia Cuma ditempelin ke temannya Nah ini gak bisa kali ini Karena ini mengenai Perempuan Berpakaian perempuan Masa saya Coba Ada dulu teman saya Sebenarnya anaknya baik Maksudnya Perilaku ke teman-temannya Tapi Seksi sekali Hobinya itu berpakaian seksi Seksinya ini Seksi banget Sampai-sampai kalau dilihat itu bikin pusing Bikin nusih Wah gitu Kalau nonton tuh kayak gitu tuh Dia tuh hobinya Ya meskipun dirumah ya Tapi kalau teman-temannya dateng tuh Hobinya pake tank top sama hotpan Astagfirullahaladzim Mantep Maksudnya Gimana ya Aduh udah gak bisa ngeles ini Gak tapi Pake tank top dan hotpan Tank top dan hotpan ini kan bikin Kulit jadi hitam kan Maksudnya kan Kebuka semua Makanya saya udah gak pernah tuh Pake tank top Hotpan masih Gak Maksudnya kalau di rumah celanan pendek aja Gitu Nah Saya sih gak mau memaksa Bagaimana dia berpakaian ya Tapi Saya juga sempat nanyain tuh Beb Kamu Gak kepingin apa Kayak teman-teman yang berjilbab Dan Dia juga bilang kalau Di hati kecilku dan Gitu Gak selebih itu sih Tapi sebenernya aku juga kepingin Pake jilbab Pake jilbab Kayak teman-teman Ya udah Saya bilang Ya udah latihan aja Besoknya Alhamdulillah tuh Beb Mau pake jilbab Tapi tetep pake tank top Sama hotpan Maksudnya Ini malah kayak mau Bersih-bersih sawah tuh Di tempat saya namanya matun Pake jilbab Biar tengkuknya gak kebakar Kan siang hari panas ya Tapi pendek Pendek Gimana tuh konsep latihan tuh Gimana tuh Latihan berjilbab nih Gimana nih Wajib nih harusnya Ya jadi begini Etika berpakaian dalam Islam itu Sudah diatur jelas oleh Nabi Muhammad SAW Yang pertama adalah Menutup aurat Menutup aurat Bagi laki-laki Maupun bagi perempuan Bagi laki-laki Auratnya adalah Tertutupnya lutut Lutut ini Temburung lutut ini Sampai kemudian Tertutupnya pusar Aurat Itu untuk laki-laki Itu untuk laki-laki Untuk perempuan Ulama berbeda pendapat Oh ada perbedaan pendapat Ada yang bahkan Mewajibkan Seorang wanita Untuk bercadar Jadi yang kelihatan Hanya Matanya saja Sudah bercadar Pakai kacamata hitam Memang Gak ke-ditek Akhirnya Ada Ulama Yang hanya Mewajibkan Terdutupnya Rambut Kemudian sampai dada Rambut Hingga Ke dada Sampai dada Jadi terjadi Perbedaan Pendapat Bahkan ada yang Berbeda Lagi dari Dari ketentuan itu Tapi umumnya Perbedaannya Di sana Nah Kemudian yang kedua Yang nabi atur Adalah Berpakaian itu Setiap Gender Jangan Saling switch Gak boleh Tuker-tukeran gaya Tuker-tukeran gaya Jadi Laki-laki Menyerupai Perempuan Perempuan Menyerupai Laki-laki Dalam segala hal Termasuk dalam Berpakaian Itu tidak Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Kemudian yang ketiga Sebagaimana Diatur Dalam surah Enor Ayat 30 Dan 31 Adalah Setiap Orang Baik wanita Ataupun laki-laki Punya tanggung jawab Atas Allah Sendiri-sendiri Karena itu Mereka diwajibkan Dalam surat tersebut Untuk Pertama Menundukkan pandangannya Menundukkan pandangannya Jadi jangan alasan Lu pakai Kerudung dong Kenapa? Karena Mengganggu Mengganggu pandangan saya Iman saya Karena saya memandang Pertanyaannya Kenapa anda memandang? Oh iya betul Seimannya terganggu Tundukkan pandangan anda Pandangannya Gak terganggu Iya Nah imannya Kan yang terganggu Imannya yang terganggu Jangan protes kepada Yang di luar Karena setiap orang Punya kedaulatannya Masing-masing Diri sendirilah yang menjaga Begitu juga Perempuan Jadi Tundukkan pandangan Dan yang kedua Kendalikan kemaluan Baik laki-laki Dan perempuan Jangan merasa Jangan merasa orang Yang harus jaga Nafsu kita Kita menjaga Nafsu kita sendiri Kendalikan kemaluan ini Bukan dikendalikan Begitu ya Tapi Maksudnya Maksudnya Dijaga Dijaga kemaluannya Agar tidak pernah Kecuali untuk hal-hal Yang dihalalkan oleh Allah Nih dari tiga hal ini saja Nibib Saya masih Penasaran lebih mendalam Nibib Tapi Kita break dulu Penasaran terus Lama-lama mati penasaran Suka saya ini Dengerin Habib Jafar Nih kayaknya Ringan gitu ya Ini saya yakin Yang di rumah Mendengar Ini juga Senang Tapi kita rehat dulu Oke Tetap Jangan kemana-mana Tetap di Kapsul Ramadan Alhamdulillah Saya mulai ketularan Alhamdulillah